Assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku bakalan buatin tutorial untuk pembuatan bukit foto disini kita persiapkan dulu alat dan bahannya disini aku udah sediain semua untuk ukuran dudukan bakalan aku tulis di deskripsi atau bisa kalian klik link yang ada di ujung pojok kanan atas karena untuk ukurannya itu sama aja untuk kali ini kita menggunakan pola basic jadi untuk temen-temen yang emang sering nontonin aku nge-live di tiktok dan udah follow aku juga pasti udah tahu dan hafal banget sama pola ini disini aku enggak menggunakan stik kartu jadi untuk fotonya itu aku masukin ke dalam plastik kaca kayak gini kemudian aku kasih solasi karena plastiknya disini kepanjangan makanya aku potong ya sedikit biar lebih rapi aja setelah itu baru dipasang si tusuk sate jadi aku pemasangannya menggunakan solatip dan tusuk sate seperti ini karena ya untuk stik kartunya itu aku enggak ada makanya aku ganti seperti ini teman-teman disini aku tambahin juga dua tangkai bunga aku pilih warna putih karena ini sesuai dengan katalog yang pernah aku posting karena customer maunya sama untuk buket foto sendiri disini aku hargain di harga Rp45.000 untuk ukuran fotonya itu ukuran dompet ya teman-teman ya ukuran polaroid kebetulan itu aku nge print sendiri juga jadi bisa aku hargain Rp45.000 dengan dua tangkai bunga seperti ini untuk penggunaan kertas aku menggunakan satu setengah lembar kertas selopin karena menggunakan pola basic untuk ukuran dudukannya bisa kalian lihat di link deskripsi yang ada di ujung pojok kanan atas nah untuk kertas pertama ini kita lipat menjadi dua dulu kemudian kita potong seperti ini ya teman-teman kemudian dilipat seperti ini tapi ada perbedaan ya teman-teman antara sisi yang panjang dan yang pendek perbedaannya itu sekitaran empat sampai dengan lima jari kalau kalian pemula kalian bisa pakai di lima jari setelah itu kita potong seperti ini untuk bagian yang panjang kita potong lagi menjadi dua ya jadi totalnya untuk kertas yang panjang ini ada empat bagian nah untuk kertas yang pendek satu sisinya ini kita potong dulu ya potong seperti ini sekitar 8 cm kemudian kita potong menjadi tiga bagian tiga bagian ini kita gunain sebagai poni sedangkan sisa dari potongan kertasnya yang tadi kita gunakan sebagai penutup kaki nah untuk satu bagiannya lagi ini langsung kita potong menjadi di dua bagian aja lanjut disini aku mau pasang untuk di layar pertama layar pertama sesuai dengan ciri khas aku itu seperti ini ya bentukannya kalau kalian mau nggak mau dipotong di layar pertama ini boleh-boleh aja sesuai dengan kemauan kalian nah jangan lupa dibentuk segitiga karena disini kita menggunakan teknik lipat ya teman-teman dan jangan lupa pula untuk penggunaan solasinya itu kita double biar dia nggak copot-copot di bagian kanan itu juga sama harus di double juga untuk di layar kedua kita menggunakan kertas dengan ukuran yang pertama ya sama dengan layar yang pertama itu langsung kita lipat serong seperti ini dan dikasih solatip kayak gini ya teman-teman setelah itu baru kita pasang pemasangannya juga harus serong jangan lurus karena kalau lurus dia nggak bakalan kembang nah untuk pembuatan pinggang disini aku kasih dulu solasi di bagian depan kemudian baru di belakangnya aku tekuk seperti ini teman-teman jadi kalau misalnya kalian mau buketnya itu kembang kuncinya tuh disini wajib banget buat pinggang mau itu pakai teknik cubit ataupun bisa juga pakai teknik lipat nah ini aku pasang kalian lihat aja caranya ya BTW jangan salvo sama kuku aku karena ini aku nail art tapi udah copot satu bagian itu udah copot karena aku gatel banget pengen copotin Nah untuk yang di layar ketiga disini kita pakai ukuran yang berbeda dengan kertas yang udah kita potong tadi caranya masih sama kita lipat serong kemudian kasih isolasi dan dipasang untuk pemasangannya itu seperti ini ya teman-teman wajib banget dibuat pinggang untuk proses pembuatan pinggang kalian tuh bisa pas-pasin kayak gini dulu kemudian buat garis kayak gitu ya temen-temen jadi ditahan di dua buah ibu jari kayak gitu kalau udah tinggal dikasih isolasi aja untuk kertas yang udah kita potong jadi tiga bagian tadi langsung kita lipat kayak gini aja ya jadi kalau untuk menggunakan pola basic biasanya tuh aku nggak menggunakan kertas tisu tapi aku menggunakan poni jadi memanfaatkan si kertas selopennya ini gitu ya teman-teman biar kita tuh bisa jual dengan harga yang lebih murah tapi tetap untuk buketnya itu tetap kembang dan kelihatan pakai kertas tisu padahal kita cuman pakai poni karena disini aku menggunakan kertas yang bening yang transparan gitu ya teman-teman jadi disini aku menggunakan kertas bekas ya kertas selopen juga dengan warna putih ya kemudian baru aku lapisin kertas yang hitam ini kertas sisa potongan yang memang untuk diletakkan di bagian kaki disini aku menggunakan setengah lembar kertas lagi ya jadi kita lipat seperti ini teman-teman jadi untuk bagian panjang dan yang pendek ini sedikit bedanya itu sekitaran 10 cm ya teman-teman nah setelah itu kita potong ya kita ambil sedikit sekitar 8-10 cm ini kemudian kita potong jadi dua ya ini untuk bagian poni sedangkan sisanya itu untuk bagian layar lanjut disini kita pasang ya bagian layar keempat seperti ini teman-teman jadi untuk proses pemasangannya kalau di layar 1-3 itu kita lipat serong dulu ya kalau di layar keempat ini kita langsung pasang aja jadi kita lipat kemudian langsung kita pasang kayak gini teman-teman untuk dua potongan kertas yang kecil ini kita lipat seperti ini ya teman-teman kemudian kita pasang ya jadi ini digunain sebagai poni usahain untuk poninya itu nggak jatuh karena kalau misalnya jatuh hasilnya bakal kelihatan kurang rapi dan kurang maksimal gitu ya teman-teman tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa ya harus sering latihan biar lebih rapi lagi untuk buketnya begitu pula untuk di layar kelima jadi layar kelima itu nggak perlu kita lipat serong dan kasih solasi ya langsung dipasang aja lanjut disini aku lanjut pemasangan pita ya teman-teman untuk proses pembuatan pitanya itu nggak ada di video ini jadi kalian bisa lihat video shot aku atau nanti kalian bisa request aja di kolom komentar biar aku buatin video terpisah untuk proses pembuatan pitanya dan pemasangannya di buket ya untuk hasilnya bakalan kelihatan seperti ini jangan lupa ditambahin stiker biar buketnya kelihatan lebih mewah dan biar sebagai penanda aja bahwa ini tuh hasil dari karya kita untuk video sampai disini dulu jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax